Salam sejahtera buat jemaat sekalian dimana saja saudara berada. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dan beribadah bersama-sama mendengar firman Tuhan bersama-sama. Pada lima minggu berturut-turut kita telah belajar dari jemaat Philadelphia. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Christ is the best, Kristus yang terbaik. Nah saudara-saudara kotbah yang akan saya sampaikan ini tidak saya dasarkan pada satu bagian ayat tertentu atau perikot tertentu. Yang di eksposisi atau di eksigesis tapi saya akan menyampaikan dari satu kitab secara umum. Dan kitab yang akan saya bahas hari ini adalah surat kitab-surat Ibrani. Karena itu saya akan bahas seluruh kitab dan karena itu tidak ada teks tertentu yang akan dibaca. Tidak ada teks tertentu yang dibaca tapi nanti saya akan banyak mengutip ayat-ayat di dalam penjelasannya. Nah surat Ibrani. Surat Ibrani ini ditulis oleh seseorang yang tidak diketahui secara pasti sampai hari ini. Tidak diketahui secara pasti sampai hari ini ada yang mengatakan dan pandangan tradisionalnya mengatakan bahwa Pauluslah yang menulis surat Ibrani. Tapi ada banyak data dari dalam kitab itu yang menolak kepenulisan Musa. Setahu saya baik Luther maupun Calvin itu juga menolak Musa itu sebagai penulis dari surat ini. Karena itu juga muncul banyak saran atau pemikiran penafsiran. Ada yang merasa bahwa penulisnya adalah Apollos dari Alexandria. Ada yang mengusulkan bahwa Bernabaslah penulisnya. Ada yang bilang Aquila dan Priscila. Tapi ada juga yang tidak mau menduga-duga. Sampai seorang bapak gereja namanya Origenes. Dia bilang bahwa hanya Tuhan yang tahu siapa penulis surat Ibrani ini. Jadi memang tidak diketahui secara pasti. Siapapun penulisnya tapi dia pasti orang Yahudi. Dia pasti orang Yahudi dan kelihatannya dia dari kalangan imam. Karena isi surat Ibrani menunjukkan bahwa penulisnya mengetahui begitu detail tentang hal-hal yang ada di dalam baik suci orang Yahudi. Dan juga bahwa dia mengetahui seluruh ritual sampai detail-detail dari semua tata upacara agama Yahudi. Jadi kelihatannya dia adalah orang Yahudi dan mungkin dari kalangan imam. Atau besar kemungkinan dari kalangan imam. Dia juga adalah seorang yang menguasai bahasa Yunani secara baik. Karena bahasa Yunani yang muncul di dalam surat Ibrani ini bahasa Yunani yang bermutu. Bahasa Yunani tingkat tinggi, bahasa Yunani yang indah. Lalu dia juga sepertinya seorang apologet. Seorang yang mampu mempertahankan atau menjelaskan iman Kristen dengan baik. Gara-gara pemikiran seperti ini bahwa dia mungkin adalah seorang apologet itu. Maka ada dugaan bahwa Apollos dari Alexandria. Karena memang dia jago di dalam berdebat di kisah 18 itu ayat 28. Nah dari siapapun dia, dia orang Yahudi. Mungkin dari kalangan imam. Tapi dia juga menguasai bahasa Yunani kelas tinggi. Dan juga seorang yang pintar berargumentasi membela iman Kristen. Ini surat penulis. Kapan surat ini ditulis? Beberapa data kalau kita pelajari lebih dalam. Menunjukkan bahwa surat Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen generasi kedua. Generasi pertama itu ya sejak Tuhan Yesus masih ada dalam dunia. Jadi mungkin ya generasi kedua, generasi pertama mungkin tahun 1 sampai tahun 60. Atau 50. Generasi kedua itu mulai tahun 50 ke atas. Jadi karena ini untuk generasi Kristen yang kedua besar kemungkinan ini ditulis di atas tahun 60. Tapi tidak mungkin lebih dari tahun 70. Kenapa tidak bisa lebih dari tahun 70? Karena tahun 70 baik Allah di Yerusalem sudah hancur oleh orang-orang Roma. Baik Allah Yerusalem tidak ada lagi tahun 70. Tapi dalam surat Ibrani itu masih menyinggung ada baik Allah dan tidak ada pembicaraan apa-apa tentang kehancuran baik Allah. Seandainya surat Ibrani ditulis setelah kehancuran baik Allah, mustahil tidak disinggung. Tapi bahwa tidak disinggung, tapi ada juga ayat-ayat yang mengindikasikan baik Allah masih ada. Maka surat ini pasti ditulis di bawah tahun 70. Nah, maka antara 60 sampai 70. Lalu saudara-saudara, tujuannya apa? Atau latar belakangnya apa? Begini saudara, tadi saya bilang bahwa ini ditujukan untuk orang-orang Kristen generasi kedua. Nah, orang-orang Kristen di sini bukan orang-orang Kristen dari berbagai macam bangsa, tidak. Khusus orang Kristen Yahudi. Karena kalau orang Kristen non-Yahudi, mereka tidak akan mengerti segala macam omongan dalam surat Ibrani. Ini untuk orang Kristen Yahudi. Jadi kita tahu bahwa Injil diberitakan pertama-tama untuk orang-orang Yahudi. Yesus beritakan Injil untuk orang-orang Yahudi. Demikian juga rasul-rasul. Lalu banyak orang Yahudi menjadi Kristen. Tapi saudara-saudara, mulai masuk generasi kedua ke Kristenan. Kita bisa lihat bahwa orang-orang Kristen Yahudi. Mereka dikucilkan, mereka dibenci, mereka ditolak karena mereka beriman kepada Yesus. Dan mereka mengalami banyak penderitaan termasuk harta pendah mereka dirampas. Ini misalnya muncul dalam pasal 10, 32, 34. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cerjaan dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi terlihat bahwa mereka orang Kristen generasi kedua yang menderita. Yang harta mereka dirampas. Mereka dijadikan tontonan. Mereka menderita bahkan mungkin karena atau dengan aniaya. Nah berarti orang-orang Kristen itu dianiaya. Besar kemungkinan dari sesama orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Tapi juga dari orang-orang Roma. Dalam kondisi semacam ini, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Lalu membujuk orang-orang Kristen Yahudi. Mereka bilang kembalilah ke agama Yahudi. Untuk apa tetap percaya pada Yesus? Ingat ya, orang Yahudi tidak percaya Yesus. Sebagai Mesias. Mereka anggap Yesus itu Mesias palsu. Yesus itu Kristus palsu. Makanya ketika saudara-saudara Yahudi mereka yang Kristen sudah menderita. Orang Yahudi non-Kristen itu mengajak kembali. Ayo kembali kepada agama Yahudi. Untuk apa jadi Kristen? Menderita aniaya sedemikian rupa. Lagi pula supaya kalian tahu bahwa Kristenmu itu kualitasnya jauh lebih rendah dari agama Yahudi. Akibat dari bujukan itu maka terjadilah gelombang kemurtatan. Banyak orang Kristen Yahudi yang akhirnya balik lagi kepada agama mereka yang lama. Yaitu agama Yahudi. Dengan kata lain mereka murtad dari kekristenan dan kembali kepada agama Yahudi. Nah latar belakangnya seperti itu. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani menulis surat Ibrani ini dengan tiga tujuan. Pertama membuktikan bahwa kekristenan atau yang dipercaya oleh kekristenan yaitu Kristus jauh lebih unggul, jauh lebih hebat dari seluruh sistem agama Yahudi. Yang kedua adalah menasihati orang-orang Kristen supaya tidak murtad dan meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah mendorong mereka supaya maju dalam iman dan menyelesaikan perlombaan iman yang sementara mereka jalani. Itu tiga tujuan penulisan surat Ibrani. Pertama membuktikan keunggulan Kristen dari agama Yahudi. Kedua menasihati supaya tidak murtad. Dan yang ketiga dorong mereka supaya maju dalam iman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi seturut dengan tema kita, Christ is the best. Kristus itu yang terbaik. Tujuan pertama penulisan surat Ibrani ini adalah menunjukkan keunggulan iman Kristen atau Kristus yang dipercayanya melampaui agama Yahudi dengan seluruh sistem ibadahnya. Kita akan melihat ini lebih dalam. Pertama, mari kita melihat keunggulan Kristus atau kekristenan atas Yudaisme atau agama Yahudi. Nah, saudara-saudara pada waktu saya bilang keunggulan Kristus atau kekristenan karena tidak bisa dipisahkan. Karena inti iman Kristen itu ada pada Kristus. Nah, saudara-saudara untuk membuktikan hal ini bahwa Kristus atau Kristen jauh lebih unggul dari iman atau agama Yahudi. Maka penulis surat Ibrani memenuhi suratnya dengan serangkaian keunggulan Yesus Kristus atau keunggulan kekristenan. Keunggulan orang-orang beriman pada Yesus dari hal-hal yang ada dalam agama Yahudi. Itulah sebabnya, perhatikan. Kristen lebih dari agama Yahudi. Kristus lebih dari seluruh sistem agama Yahudi. Orang-orang percaya pada Kristus lebih daripada orang-orang tidak percaya dalam agama Yahudi. Lebih, lebih, lebih. Lebih, itulah sebabnya di dalam surat Ibrani kata kuncinya itu adalah lebih. Coba kita lihat Ibrani 1 ayat 4. Dikatakan lebih tinggi, lebih indah. Lalu Ibrani 3 ayat 3. Lebih besar, lebih dihormati. Lalu pasal 6 ayat 13. Lebih tinggi. Lalu pasal 7. Ada lebih baik, terus lebih kuat, terus lebih tinggi. Lalu pasal 8 ayat yang ke-6. Ada lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi. Lalu pasal 9 ayat 11. Ada lebih besar, ada lebih sempurna. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Lalu ayat yang ke-23. Itu ada kata-kata lebih baik. Lalu pasal 10 ayat 34. Ada kata lebih baik, ada kata lebih menetap. Jadi lebih baik, lebih tinggi, lebih sempurna. Lebih menetap dan lebih, 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 lebih. Itulah kata kunci dalam surat Ibrani. Bahwa apa yang ada pada Kristus. Apa yang ada pada ke-Kristianan. Apa yang ada pada orang-orang percaya. Lebih baik, lebih indah, lebih tinggi, lebih sempurna, lebih menetap. Daripada semua yang ada di dalam agama Yahudi. Saya ditinkan lagi. Orang Yahudi bangga. Karena apa? Karena mereka punya nabi. Mereka punya nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yeheskel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja. Semua nabi, orang Yahudi punya nabi. Nabi yang hebat. Tapi pertanyaannya adalah, Kristen punya nabi di mana? Tidak punya. Tapi penulis surat Ibrani bilang begini, memang kita tidak punya nabi. Tapi kita punya yang lebih dari nabi. Allah memang pada zaman perjanjian lama, bicara kepada umatnya lewat nabi-nabi yang kalian bangga-banggakan itu. Tapi pada zaman akhir ini, dia tidak bicara lewat nabi. Terus lewat siapa? Pasal 1, ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenekmu yang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, dia telah berbicara dengan kita dengan perantaraan anaknya yang ia tetapkan. Yang berhak menerima segala yang ada. Jadi kalian boleh bangga karena Allah bicara kepada kalian melalui nabi-nabi. Tapi pada zaman akhir ini, dia bicara dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang Kristen. Kalau begitu lebih hebat mana? Kalian bangga dengan nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeskel, Yeremia, dan Daniel, nabi-nabi besar. Tapi sebesar-besarnya nabi kalian tidak bisa menyaingi sang anak Allah, Yesus Kristus yang olehnya ala bicara di zaman akhir ini. Kenapa? Karena sesungguhnya sang anak itu adalah pencipta alam semesta, pemilik segala sesuatu. Bahkan jangankan nabi, dia lebih tinggi dari malaikat. Coba saudara lihat gambar ini. Ini di Alkitab LAI, di Alkitab Cetakan Saudara. Saudara lihat di situ. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi dibanding malaikat saja, anak Allah masih lebih tinggi apalagi sekadar nabi. Maka di dalam pasal 1, ayat 2, dan seterusnya dikatakan begini. Anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah menopang segala yang ada dengan filmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Berarti, Kristus itu berhak menerima segala yang ada. Dia pencipta alam semesta. Dia menopang segala yang ada dengan filmannya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapak di surga. Dia jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Namanya jauh lebih indah dari nama malaikat-malaikat. Nabi mana yang bisa saingi dia? Jadi kalau kalian hanya punya Nabi, jangan sombong. Kristen jauh lebih unggul. Karena Allah bicara kepada kita, bukan lewat Nabi-Nabi. Tapi lewat anaknya pencipta segala sesuatu. Mungkin kalau banding Yeskiel, Yeremia, Yesaya, kurang kuat. Bagaimana kalau dibanding dengan Nabi besar orang Yahudi? Yaitu Musa alaih salam. Bagaimana kalau banding Musa? Kalau dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia menopang segala sesuatu. Musa juga tidak ada apa-apanya. Makanya Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Coba lihat. Judul di pasal tiga yang diberikan. Lembaga Alkitab. Yesus lebih tinggi dari Musa. Kenapa? Sehebat-hebatnya Musa, dia itu pelayan. Pelayan di rumah Tuhan. Sekalipun dia adalah pelayan yang setia, ya tetap pelayan. Tapi Yesus itu bukan pelayan. Yesus itu anak. Anak yang berhak atas rumah. Musa pelayan di rumah Tuhan. Yesus anak dan pemilik rumah Tuhan. Karena itu boleh dibilang, Musa itu budak. Yesus itu majikan. Mana bisa dibanding? Pasal tiga, ayat lima dan enam. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepelai rumahnya. Musa pelayan rumahnya. Tapi dia pemilik rumahnya. Jadi mana bisa budak dibanding sama majikan? Kamu punya budak, kita punya majikan. Lebih tinggi mana? Orang Yahudi bilang, kami punya hari sabat. Hari perantian. Mana orang Kristen punya hari sabat? Hari sabat kami ditetapkan oleh Allah sendiri. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta. Dibilang enam hari, lamanya kamu kerja. Satu hari, hari perhentian, hari sabat. Hari ketujuh. Kami punya dan menggunuskan hari sabat. Kalian Kristen. Tidak punya hari sabat. Tapi penulis surat Ibrani bilang begini. Kamu tidak tahu bahwa sebenarnya sabat itu ada sabat lain. Satu sabat yang bersifat rohani. Sabat itu artinya berhenti. Ya, maka hari sabat itu adalah hari perhentian. Maka ada satu hari sabat lain, ada satu hari perhentian yang lain yang bersifat rohani. Dan sabatnya, itulah sabatnya orang Kristen. Dimana orang Kristen masuk ke dalam hari perhentian itu. Tapi kalian tidak masuk. Lihat pasal empat. Judulnya. Hari perhentian yang disediakan Allah. Lalu penulis surat Ibrani bilang apa? Pasal empat. Ayat 6, 9, dan 11. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Perhentian yang rohani itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu. Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi masih tersedia satu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh. Karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kami orang Kristen akan masuk ke pada satu hari perhentian. Tapi kamu orang Yahudi tidak akan masuk ke dalamnya. Karena kamu tidak percaya. Tidak taat. Jadi kalau mau omong hari sabat. Kamu boleh punya sabat di bumi. Tapi kami ada hari perhentian sabat di surga. Lalu orang Yahudi bilang. Kami punya imam. Sistem keimaman. Kami punya imam besar. Imam itu adalah pengampara antara manusia dan Allah. Manusia tidak bisa datang kepada Allah tanpa imam. Allah tidak mau menemui manusia di luar imam. Imam itu perantara. Maka penulis surat Ibrani berkata. Kristen juga punya imam. Imam besar. Imam besarnya siapa? Yesus. Lihat pasal empat. Yang saya beri warna merah itu. Yesus sebagai imam besar. Jadi kita juga punya imam besar. Yesus itu adalah imam yang. Bahkan imam yang lebih besar atau lebih baik. Kenapa? Karena imam besar Kristen yaitu Kristus itu. Dia sudah mengatasi langit. Dia sudah naik ke surga. Dan dia sama sekali tidak berdosa. Ayo. Imam Yahudi mana yang sudah naik ke surga? Tidak ada. Tapi imam besar Kristen yaitu Kristus sudah mengatasi langit. Pasal empat ayat 14-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai. Hanya tidak berdosa. Jadi imamnya Kristen yaitu Yesus Kristus. Sudah melintasi langit naik ke surga. Juga tidak berdosa. Ayo. Lebih baik mana dengan imamnya Yahudi? Nah tapi muncul pertanyaan dari orang Yahudi. Apa Yesus itu imam besar kalian? Sadarkah kalian bahwa yang boleh jadi imam itu hanya suku Lewi dan imam besar itu adalah keturunan Harun? Sadarkah kalian bahwa tidak sembarang orang bisa jadi imam? Sekali lagi. Yang bisa jadi imam hanya suku Lewi. Yang bisa jadi imam besar hanya keturunan Harun. Pertanyaannya apakah Yesusmu itu suku Lewi? Apakah Yesusmu itu turunan Harun? Tidak. Yesusmu itu bukan suku Lewi. Yesusmu itu dari suku Yehuda. Maka dia tidak layak jadi imam. Pasal 7, 13, 14. Sebab ia yang dimaksud disini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mesbah. Jadi dari suku Yehuda tidak ada orang jadi imam. Tidak ada. Ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan satu apapun tentang imam-imam. Jadi Kalau kalian bilang Yesus itu imam besar itu ngaur. Itu menyalahi aturan. Yesus itu dari suku Yehuda. Dan tentang suku Yehuda Tidak pernah dikatakan ada imam satu pun. Lalu sekarang kalian mau bilang Yesus imam besar. Jangan bodoh. Itu kira-kira perkataannya orang Yahudi kepada Kristen. Tapi penulis surat Ibrani bilang begini. Sabar. Yesus memang di dalam perjanjian lama imam itu harus suku Lewi. Imam besar itu harus turunan Harun. Tapi Yesus itu jadi imam Dia tidak ikut aturannya Harun. Dia tidak ikut aturannya Lewi. Tidak ikut aturannya Harun. Dia itu imam Tapi menurut Peraturan Melkisedek. Maka pasal tujuh. Kristus Dan Melkisedek. Yesus itu turunan. Yesus itu adalah imam. Bukan dari jalur Harun. Tapi dari peraturan Melkisedek. Ini bukan karangan penulis surat Ibrani. Karena ini memang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Misalnya Masmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah Dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut Melkisedek. Menurut Melkisedek. Jadi Yesus jadi imam. Itu dari Aturan Melkisedek. Pasal 5. Ayat 6 dan ayat 10. Sebagaimana firmanya dalam satu nats lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut peraturan Melkisedek. Ini penulis Ibrani kutip Masmur 110 tadi. Ayat 10. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Menurut peraturan Melkisedek. Yesus imam menurut peraturan Melkisedek. Pasal 6 ayat 20. Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek. Menurut peraturan Melkisedek. Menjadi imam besar. Pasal 7 ayat 11. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain yang ditetapkan menjadi imam besar. Menurut peraturan Melkisedek. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Yesus bukan menurut peraturan Harun. Tapi Melkisedek. Nah terus kita nanya. Emangnya Melkisedek itu siapa? Kok Yesus jadi imam menurut peraturan Melkisedek? Siapa Melkisedek? Pasal 7 ayat 1 dan 2. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Dan imam Allah yang maha tinggi. Dia pergi menyongsong Abraham. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja-Raja. Dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem. Yaitu Raja Damai Sejahtera. Coba perhatikan dari ayat 1. Ayat 1 dibilang apa? Dia imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek imam Allah yang maha tinggi. Terus memberkati dia. Berarti Melkisedek memberkati Abraham. Lalu ayat 21. Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Kalau Abraham memberikan sepersepuluh, persepuluhan kepada Melkisedek. Berarti Melkisedek ini imam. Dia imam Allah yang maha tinggi. Karena yang berhak menerima persepuluhan. Itu adalah imam. Jadi disini penulis surat Ibrani sedang menghubungkan peristiwa dalam kitab kejadian. Dimana Abraham, bapaknya orang Yahudi itu, nenek moyangnya orang Yahudi itu. Menganggap Melkisedek sebagai imam. Dan memberikan persembahan persepuluhan kepadanya. Nah, sekarang gini. Berarti Abraham, nenek moyang kalian orang Yahudi. Itu anggap Melkisedek imam. Pertanyaannya, Melkisedek itu apa keturunan Lewi? Apakah Melkisedek itu turunan Harun? Bagaimana Melkisedek turunan Lewi? Sedangkan zaman Melkisedek dan Abraham, itu bangsa Israel pun belum ada. Kan dari Abraham. Abraham punya anak Isaac. Isaac punya anak Yaakub. Yaakub punya anak Lewi. Lalu Harun dibawa lagi. Jadi bagaimana bisa Melkisedek turunan Lewi? Saat Melkisedek sudah imam, Lewi belum ada. Lewi itu cicitnya Abraham. Apalagi Harun yang lebih dibawa lagi. Terus, memangnya Melkisedek itu siapa? Ayat 3, Ibrani 7. Dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsila, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat ini. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsila, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Dia jadi imam sampai selama-lamanya. Ini bukan berarti Melkisedek dikeluar dari lubang batu, atau turun dari langit. Betul-betul tidak ada bapak mama, tidak, tapi maksudnya tidak ada keterangan apa-apa tentang asal-usul dia. Makanya WBTC bilang begini, tidak ada orang yang tahu tentang orang tua Melkisedek atau dari mana asalnya. Dan tidak ada yang tahu kapan dia lahir, kapan dia mati. Atau sklebar 2000. Keterangan mengenai bapak, ibu, dan silsilah keturunannya tidak ditemukan dimanapun. Harinya tidak bermula, hidupnya tidak berkesudahan. Atau dalam today's English version, there is no record of Melkisedek's father or mother or of any of his ancestors, no record of his birth and or of his death. Tidak ada laporan tentang ayah atau ibu Melkisedek atau silsilahnya, tidak ada laporan tentang kelahirannya dan kematiannya. Sekarang ini jarang mendapat orang seperti itu ya. Semua punya KTP, tanya, saudara kebang, mesti tanya, nama ibu kandung siapa? Tapi tidak ada orang yang tidak jelas seperti Melkisedek. Tapi Melkisedek betul-betul tidak jelas. Bapak tidak tahu, mama tidak tahu, silsilahnya tidak tahu, nenek moyang juga tidak tahu, lahir kapan, mati kapan, kapan jadi imam, kapan stop jadi imam. Tidak ada yang tahu. Dengan kata lain begini, Melkisedek ini orang tidak jelas. Tapi, untuk manusia tidak jelas seperti Melkisedek, dia imam loh. Dia imam. Karena dia imam lah, makanya nenek moyangmu, Abraham, berikan persembahan persepuluhan kepada dia. Makanya dia memberkati nenek moyangmu, yaitu Abraham. Abraham. Mana mungkin, manusia tidak jelas ini dituntut sebagai keturunan Lewi, atau anak Harun, keturunan Harun. Tapi dia jadi imam. Dia bahkan jadi imam sebelum Lewi ada, sebelum Harun ada. Nah, Yesus itu jadi imam dari jalurnya Melkisedek, bukan jalur Harun. Kalau dari jalur Harun, memang harus turunan Lewi. Yesus tidak bermenuh syarat, karena dia suku Yehuda. Tapi kalau darun Melkisedek, manusia tidak jelas seperti Melkisedek, bisa jadi imam. Apalagi Yesus. Makanya penulis surat Ibrani mengatakan, Yesus tetap imam besar, sah dan alkitabiah. Okelah, kalau memang Yesus itu imam besar juga, apakah Yesus lebih besar dari imam besar pertamanya orang Yahudi, yaitu Harun? Apakah Yesus lebih besar dari Harun? tapi penulis surat Ibrani bilang, Yesus lebih besar dari Harun. Lihat, pasal tujuh ini ya, di alkitab lain. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Harun memang imam besar, tapi jabatannya Harun tidak bisa dipegang selama-lamanya. Kan Harun jadi almarhum. kalau Harun jadi almarhum, siapa lagi imam besar? Ya ganti anaknya. Terus kalau anaknya almarhum, ya ganti cucunya. Kalau cucunya almarhum, ya ganti cicitnya. Kalau almarhum, ganti cecetnya. Kalau cecetnya almarhum, ganti cocotnya. Terus, berarti imam besar Harun itu ada batasnya. sehingga imamnya Harun itu bisa beralih kepada orang lain. Ayat 23 sampai 25 pasal tujuh. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Karena banyak orang. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Dicegah oleh maut untuk tetap jadi imam. Tetapi karena ia, Yesus, tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengamtara bagi mereka. Imamat Harun segera lewat. Karena kematian. Tapi Yesus Kristus sudah bangkit. Hidup selama-lamanya jadi imam. Maka dia imam selama-lamanya. Tidak pernah berakhir imamatnya. Persis seperti Melki Sedek. Saya putip ayat itu dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Ada satu hal lagi. Imam-imam yang lain itu ada banyak. Sebab mereka masing-masing mati sehingga tidak dapat meneruskan jabatannya. Tapi Yesus hidup selama-lamanya. Jadi jabatannya sebagai imam tidak berpindah kepada orang lain. Selain itu, Harun itu imam. Tapi dia juga berdosa. Karena itu, tiap kali Harun datang menghadap Tuhan, dia membawa korban. Dia membawa korban. Korban dosa itu berlaku untuk dirinya Harun sendiri. Kenapa? Karena dia juga orang berdosa. Tapi Yesus itu. Yesus imam. Tapi Yesus tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Perhatikan. Pasal 7. 26-27. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Yaitu yang saleh. Tanpa salah. Tanpa noda. Yang terpisah dari orang berdosa. Lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali selamanya. Ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Tiap kali imam mau menghadap Allah. Kasih korban dosa untuk diri sendiri. Habis itu baru untuk umat. Tapi kalau Yesus. Dia sendiri tidak berdosa. Maka tidak perlu ada korban untuk dirinya. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk umat. Dan itu satu kali selama-lamanya. Tapi imam itu terus menerus. Korban dosa. Untuk dirinya. Yesus satu kali. Untuk selama-lamanya. Tapi bukan untuk diri. Malah mengorbankan diri untuk umatnya. Jadi sekarang mana lebih hebat antara Harun dan Yesus. Tidak level banding Yesus sama Harun. Yesus jauh lebih tinggi dari Harun. Kelebihan lain dari Yesus sebagai imam besar. Sudara bisa lihat mulai seluruh pasal delapan. Sampai pasal sembilan ayat sebelah sampai dua puluh delapan. Misalnya lihat pasal delapan. Dikatakan di sana. Imam besar perjanjian baru. Menjelaskan Yesus imam besar perjanjian baru. Terus dibilang. Mulai pasal sembilan ayat sebelas. Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Yesus lebih hebat dari Harun. Lebih hebat dari nabi-nabi. Lebih hebat dari Malaikat. Lebih hebat dari Harun. Orang Kristen punya sabat yang rohani. Lalu orang Yahudi bangga-bangga kami punya baik Allah. Itulah sebabnya tadi saya bilang di awal. Tidak mungkin ini di atas tahun 70. Karena kalau di atas tahun 70. Tidak bisa jadi alasan orang Yahudi banggakan baik Allah. Karena baik Allah sudah hancur. Itu namanya bunuh diri. Kalau pakai argumentasi baik Allah. Pada saat surat itu baik Allah sudah tidak ada. Jadi pasti baik Allah belum beruntung. Orang Yahudi bangga karena mereka punya baik Allah di bumi. Baik Allah yang megah. Apalagi baik Allah pertama Salomo itu sudah indah. Tapi baik Allah kedua hasil pukarnya Herodes itu luar biasa indahnya. Baik Allah Salomo pun kalah jauh dibanding baik Allah Herodes. Baik Allah itu begitu megah. Tapi penulis surat Ibrani bilang begini. Kalian punya baik Allah? Coba mikir. Mikir ya. Punya baik Allah. Di dalam baik Allah itu ada berapa ruangan? Ada tiga kan? Ada pelataran halaman. Terus di dalamnya itu ada ruang suci dan ruang mahasuci. Lalu di antara ruang suci dan ruang mahasuci ada apa? Ada tirai. Tirainya terbuka atau tertutup? Tertutup. Siapa bisa masuk? Tidak ada bisa masuk. Yang bisa masuk ke sana cuma imam besar. Itu pun satu tahun satu kali. Selain itu tidak boleh masuk sembarang. Masuk sembarang lu mati. Jadi memang kalian punya baik Allah. Tapi tirainya kan masih tertutup. Di ruang maha kudus, ruang mahasuci itu dipercaya sebagai kediaman Allah. Allah tinggal dalam ruang maha kudus. Tapi ada tirai yang menutup. Itu artinya apa? Artinya adalah jalan kepada Allah masih tertutup. Sepanjang tirai itu masih ada jalan kepada Allah tertutup. Ibrani 9 ayat 7 dan 8. Tetapi ke dalam kemah yang kedua. Itu ruang mahasuci itu ya. Tetapi ke dalam kemah yang kedua. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah. Yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ayat 8. Dengan ini, roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Jalan ke tempat kudus belum terbuka. Masih tertutup. Jadi kalian boleh bangga-bangga punya baik Allah. Tapi tahukah kalian justru ada baik Allah. Itu menunjukkan bahwa jalan kepada Allah masih tertutup. Kamu belum bisa masuk. Kira-kira begitu. Jadi mau bangga dengan baik Allah-Mu? Ingat. Tertutup. Berarti kamu masih di luar. Tapi bagaimana dengan Kristen? Kristen mempunyai Yesus Kristus sebagai imam besar. Dan imam besar Yesus Kristus pada waktu dia memberikan korban. Yaitu dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Pada waktu dia mati. Tirai baik Allah. Robek bagi dua. Dari atas ke bawah. Artinya apa? Penghalang antara ruang suci, ruang mahasuci. Sudah dirobek oleh Kristus. Penghalang dari tempat suci. Tempatnya manusia ke Allah. Penghalangnya sudah disinggirkan. Kalau itu sudah disinggirkan. Sepanjang tirai itu masih ada. Jalan kepada Allah masih tertutup. Tapi kalau tirai itu sudah robek. Sudah tidak ada lagi. Maka jalan kepada Allah sudah terbuka. The way to the heaven is no strike. Sudah lurus. Sudah terbuka. Dan. Kamu punya tempat mahasuci di bumi. Tapi yang bisa dimasuki imam besar satu tahun satu kali. Yesus yang telah merobek tirai itu. Bukan hanya membawa umatnya ke tempat suci di bumi. Tapi di surga. Lihat pasal sembilan. Judulnya. Tempat kudus di bumi dan di surga. Sekarang lihat bagaimana penulis surat Ibrani bilang. Pasal sembilan. Ayat sebelas ayat dua empat. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Untuk hal-hal yang lebih baik. Yang akan datang. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar. Yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan. Ayat dua puluh empat. Sebab Kristus bukan masuk ke tempat kudus. Sebuatan tangan manusia. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tapi ke dalam surga sendiri. Untuk menghadap hadirat Allah. Guna kepentingan kita. Maka setelah tirai baik Allah dirobek. Dia bukan hanya bawa umat masuk ke tempat suci di bumi. Tapi tempat suci di surga. Itulah yang dibawa. Kristus. Dengan kata lain. Bagi agama Yahudi. Jalan ke surga masih tertutup. Tapi bagi orang Kristen. Jalan ke surga sudah terbuka. Jadi. Lebih hebat mana? Mikir. Kira-kira begitu. Itulah saya bilang tadi. Penulis surat Ibrani harus seorang apologet. Hebat sekali dia. Mahir kitab suci. Pinter berdebat. Tahu aturan-aturan imamat. Makanya orang duga dia Apolos itu. Penulis surat ini diduga Apolos itu. Karena Apolos itu mahir kitab suci. Tapi juga jago debat. Lalu orang Yahudi bilang begini. Kami punya sistem korban. Dalam peribadatan kami. Potong kambing. Potong domba. Korban-korban banyak. Ya. Mana kalian punya korban? Tidak ada korban di kalian. Tapi penulis surat Ibrani bilang apa? Sadar gak? Semua sistem korbanmu itu. Sebenarnya hanya bayangan. Hanya bayang-bayang. Tapi bukan hakikat keselamatan. Tidak. Hakikat keselamatan. Itu baru akan datang. Kambing domba mutu bayangan. Semua korban mutu bayangan. Untuk menggambarkan. Atau dalam tanda petik. Menubuatkan datangnya. Satu korban yang sempurna. Dan korban sempurna itu Yesus. Pasal sepuluh itu dibahas. Lihat. Persembahan yang sempurna. Nah. Yang kamu punya itu bayang-bayang. Yang dipunyai Kristen itu. Yesus Kristus korban sempurna. Kita punya yang sempurna. Realitas sesungguhnya. Kamu punya bayang-bayang. Kamu punya bayang-bayang. Pasal sepuluh. Ayat satu. Ayat empat. Di dalam hukum Taurat. Hanya terdapat bayangan saja. Dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama. Setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Persembahkan. Kenapa persembahkan terus-terus? Ya karena tidak sempurna. Tahun ini korban lagi. Berikut lagi. Berikut lagi. Sampai kapan? Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan. Atau darah domba jantan menghapus dosa. Tidak bisa dosa dihapus dengan darah kambing domba. Tidak. Dosa hanya bisa dihapus dengan korban yang sempurna. Yaitu Yesus. Itu berarti korban darah kambing domba. Itu bayangan. Bukan realita. Maka sebenarnya kalian dalam agama Yahudi. Itu cuma bayangan. Bukan realita. Sampai hari ini. Agama Yahudi masih berusaha korban kambing domba. Tapi kita orang Kristen sudah tinggalkan bayang-bayang. Sudah di dalam realita keselamatan. Yaitu Yesus Kristus. Islam yang mengikuti Yahudi. Itu juga masih ada hari raya korban bukan? Maka potong kambing, potong domba tiap tahun bukan? Tapi Kristen tidak lagi. Kenapa? Yang potong kambing masih potong kambing domba untuk korban itu. Itu masih bayangan. Tapi Kristen dengan korban Kristus. Itu realita. Orang Kristen sudah tinggalkan praktek potong kambing domba. Itu 2000 tahun. Makanya kalau ada orang Yahudi atau orang Islam yang masuk Kristen. Dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi yang para mu'alaf itu. Itu mengalami kemunduran 2000 tahun. Sudah ada di realita kembali bayang-bayang. Dan itu juga salah kalau ada orang Kristen sekarang. Orang yang merasa lebih ibrani dari orang Ibrani. Lebih Yahudi dari orang Yahudi. Sehingga mereka suka bikin ibadah perayaan-perayaan Yahudi. Yang sebenarnya gambaran. Yang realita sudah datang. Kenapa peduli dengan bayang-bayang. Saya pernah mengilustrasikan begini. Misalnya saya pacaran sama orang. Ini tempo dulu. Kira-kira tahun 1950. Contoh saja kan tahun 1950 saya belum lahir. Misalnya saya pacaran sama orang. Waktu itu zaman Facebook belum ada. WA, IG semua belum ada. Telepon juga masih susah sekali. Tapi waktu pacaran. Tahu-tahu pacar saya ini mau kuliah di Amerika. Maka pergilah dia. Tinggalkan daku ke Amerika. Tapi dia sebelum pergi. Dia tinggalkan gambarnya. Fotonya. Jadi saya selama sekian tahun. Lima tahun kuliah. Saya hanya bisa melihat dia. Di dalam gambarannya. Fotonya. Kalau kangen dia lihat foto. Senyum-senyum sendiri. Ngomong-ngomong sendiri. Apa kabar Ndu? Apa kabar sayang? Tapi dengan gambar. Saking rindunya kepada dia. Saya cium-cium gambar ini. Tapi gambar. Setelah lima tahun berlalu. Kekasih pun pulang. Setelah kekasih di depan saya. Coba bayangkan. Kekasih sudah di depan saya. Tapi saya ambil. Saya tidak ngomong dengan dia. Tapi saya ambil fotonya. Apa kabar sayang? Saya cium-cium gambarnya. Kenapa cium gambar? Realitanya di depan. Ciumlah yang di depan. Kan begitu. Adalah kurang ajar. Kalau orangnya sudah di depan. Kamu masih setia dengan gambar. Nah begitu juga. Peraturan-peraturan ibadah. Korban perjanjian itu hanya gambar. Bayangan. Kristus realitanya sudah datang. Maka tinggalkan gambar. Realita. Sekarang kamu orang Yahudi. Sudah dapat realita mau balik lagi. Tidak gambar. Itu bodoh. Korban Yahudi tidak sempurna. Makanya tiap tahun korban terus. Tapi Kristus satu kali korban selama-lamanya. Ayat 11 sampai 14. Pasal 10. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tapi dia, Yesus, telah mempersembahkan hanya satu korban saja. Karena dosa. Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang dia hanya menantikan saatnya. Dimana musuh-musuh akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja. Dia menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan. Korban kambing domba. Perjanjian lama. Punya Yahudi. Ulang-ulang tapi tidak bisa menyucikan. Kristus punya satu kali. Dan dia menguduskan mereka sekali selamanya. Nah, dalam sepuluh pasal surat Ibrani. Penulis Ibrani betul-betul menghancurkan seluruh apa yang dianggap sebagai kelebihan, keunggulan orang-orang Yahudi. Dan dia mau katakan bahwa dibanding dengan Kristen, Yahudi di bawah. Kristen di atas. Kristen dengan Kristus sebagai pemimpinnya. Dan orang-orang percaya di dalamnya jauh lebih unggul di atas orang Yahudi. Sekarang saudara, kalau memang Kristen lebih unggul secara meyakinkan dari agama Yahudi. Sekarang kita tidak usah omong Kristen dulu. Mari kita banding Yahudi saja dengan yang lain. Jangan dibanding dengan Kristen. Tidak level lah. Banding Yahudi dengan yang lain. Agama Yahudi. Bangsa Yahudi. Itu bangsa yang besar. Dipilih oleh Allah. Mereka punya banyak kelebihan dibandingkan dengan bangsa lain. Roma pasal 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi? Ayat 2. Banyak sekali. Dan di antara segala hal pertama-tama. Sebab mereka dipercayakan firman Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah berikan hukum taurat firman Allah. Kepada bangsa Yahudi. Allah tidak kasih hukum taurat kepada Mesir. Tidak kepada Babylonia. Tidak kepada Assyria. Tidak kepada Persia. Tidak kepada Yunani. Tidak kepada Romawi. Atau bangsa manapun di dunia ini. Tidak. Allah hanya berikan hukum taurat firmannya kepada satu bangsa. Yaitu bangsa Israel. Bangsa Yahudi. Itu berarti dari sisi hukum taurat. Yahudi sudah di atas semua bangsa di bumi. Israel sudah di atas semua bangsa di bumi. Yang lain tidak punya. Roma 2 ayat 14. Bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum taurat. Tidak punya. Allah tidak pernah lakukan itu pada bangsa lain. Mas Mursras 47, 19-20. Dia memberitakan firmannya kepada Yaakob. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi hanya Israel. Maka semua ini sekali lagi. Israel unggul di atas bangsa-bangsa yang lain. Agama Israel di atas agama yang lain. Dengan memiliki hukum taurat, orang Yahudi jelas punya kelebihan dibanding dengan seluruh bangsa, seluruh agama di dunia. Melalui hukum taurat. Apa kelebihannya? Roma 2, 17-20. Tetapi, jika kamu menyambut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum taurat. Bermegah dalam Allah. Tahu akan kehendaknya. Kalau punya hukum taurat, tahu kehendaknya. Bangsa lain tidak tahu. Dan oleh karena diajar dalam hukum taurat. Dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ayat 19. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta. Terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh. Pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Punya hukum taurat, punya semua itu. Nah, bangsa lain tidak punya. Berarti Yahudi di atas. Semua yang lain di bawah. Tidak ada yang lawan Yahudi. Tapi kalau Yahudi dengan Kristen. Yahudi di bawah, Kristen di atas. Kalau begitu Kristen dengan yang lain. Apalagi. Dengan Yahudi yang lebih hebat saja. Yahudi tidak ada apa-apanya. Apalagi dengan yang lain. Kalau begitu kita boleh mengatakan bahwa kekristenan. Dengan Kristus sebagai pusatnya. Itu adalah satu sistem kepercayaan. Yang melampaui seluruh agama di dunia ini. Seluruh kepercayaan di dunia ini. Seluruh iman yang ada di kolong langit ini. Tidak bisa dibandingkan dengan kekristenan. Kekristenan lebih unggul dari semua sistem kepercayaan yang ada di dunia. Dalam konsep penebusan dosa. Kita bisa melihat. Hanya Kristen yang punya konsep penebusan. Dan punya juruselamat. Sedangkan agama lain tidak punya juruselamat sama sekali. Masing-masing berjuang sendiri. Untuk keselamatan mereka. Berusaha. Kerja keras. Melakukan perbuatan baik. Demi keselamatan mereka sendiri. Yang belum tentu setelah berbuat baik pun. Mereka yakin akan keselamatan mereka. Tapi Kristen punya juruselamat. Satu-satunya agama yang punya juruselamat. Cuma Kristen. Yahudi. Itu sebenarnya dijanjikan juruselamat melalui bayang-bayang. Tapi mereka hanya mandek di bayang-bayang. Tapi tidak sampai pada juruselamat yang sesungguhnya. Islam yang ikut-ikut Yahudi. Tetap di bayang-bayang. Karena masih berikan hari raya gurban. Makanya untuk selamat pun mereka masih berjuang. Dengan kekuatan diri mereka. Tapi Kristen punya juruselamat. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Di dunia ini. Dan karena itu Kristen satu-satunya agama. Yang dengan konsep salvation by faith alone. Hanya iman saja. Tidak ada perbuatan baik. Perbuatan baik belakangan. Nanti setelah beriman baru berbuat baik. Tapi agama lain berusaha berbuat baik. Supaya selamat. Pertanyaan kita. Harus sebaik apakah? Supaya bisa selamat. Kamu sudah baik. Tapi harus sebaik apakah? Dari mana kamu tahu bahwa kebaikanmu memadai. Dari mana kamu tahu bahwa seluruh amalmu. Itu sudah cukup untuk membuat kamu layak masuk surga. Dengar baik-baik. Satu dosa. Sudah cukup membuang kamu ke neraka. Satu dosa. Sudah layak memasukkan kamu ke neraka selama-lamanya. Kamu boleh berbuat baik seribu. Tapi begitu dosa satu. Kamu harus masuk neraka. Tapi Kristen. Salvation by faith. By faith alone. Selamat karena iman dan hanya iman saja. Karena itu ke Kristen tidak menyadarkan keselamatannya pada perbuatannya sendiri. Tapi pada perbuatan imam besarnya. Tidak berusaha mengorbankan dirinya sendiri. Tapi pada korban Kristus yang sekali selama-lamanya. Lalu bagaimana bisa semua ini pada akhirnya akan berdampak pada kepastian keselamatan. Itulah sebabnya kepastian keselamatan kalau orang jujur. Hanya bisa ada di dalam kekristenan, di dalam Kristus. Di luar Kristus, di luar kekristenan. Tidak ada keyakinan keselamatan. Paling-paling mereka bilang apakah kamu yakin selamat? Keselamatan saya, ya mungkin. Kemungkinan besar. Mudah-mudahan. Semoga. Insya Allah. Dan lain sebagainya. Tapi kalau Kristen. Pasti. Kenapa bisa pasti? Bukan karena diri ini. Pasti karena imam besarnya. Yang berikan korban sempurna. Selama-lamanya. Maka. Dibanding Yahudi. Semua yang lain tiarap. Dibanding Kristen. Yahudi tiarap. Maka sekali lagi. Kekristenan. Dengan Kristus sebagai pusatnya. Sistem kepercayaan. Yang sempurna. Kotba ini harus membuat kamu bangga. Punya Kristus. Harus membuat kamu bangga. Karena ada di dalam kekristianan. Bangga. Karena kamu punya imam besar aku. Kalau sudah ngerti. Kalau orang-orang Yahudi sudah ngerti. Bedanya Kristen dan Yahudi dimana. Sudah tahu keunggulan Kristen atas Yahudi. Sekarang penulis surat Ibrani. Masuk. Kepala tujuan dia yang kedua. Dan ketiga. Ingat tujuan tadi pertama apa? Buktikan kelebihan Kristen. Kedua. Nasihat. Supaya tidak murtad. Dan dorong orang Kristen. Maju dalam iman. Maka. Di poin satu tadi. Dia menjelaskan. Soal. Tujuan satu. Dan sekarang dia masuk kepada tujuan kedua. Dan yang ketiga. Yang saya sebut dalam poin kedua ini. Nasihat praktis. Bagi orang-orang Kristen. Nasihat praktis bagi orang-orang Kristen. Kalau benar Kristen. Dan Kristus adalah yang terbaik. Unggul dari semua sistem agama di dunia. Terutama agama Yahudi. Maka penulis surat Ibrani punya dua nasihat. Nasihat itu saya bahasakan begini. Pertama. Kita tidak boleh beralih kepercayaan. Atau meninggalkan Kristus dan kekristenan. Dan menukarnya dengan kepercayaan lain. Tidak boleh. Ini pesan praktisnya. Pesan utama. Pesan praktis yang utama. Dari surat Ibrani. Tidak boleh meninggalkan iman pada Kristus. Tidak boleh meninggalkan iman pada Kristus. Lalu kembali kepada sistem agama yang lama. Atau dengan kata lain. Jangan murtad. Maka penulis surat Ibrani. Banyak setelah pasal 10. 10 pasal yang dia bicarakan keunggulan. Kristus dan Kristen. Dia lalu memberikan banyak nasihat berkenaan dengan kemurtadan. Lihat. Ada binasa karena murtad. Lalu di pasal 5 lagi. Terus dia masih bicara tentang peringatan supaya jangan murtad. Mari lihat pasal 2. 1 dan 3. Karena itu kita harus lebih teliti. Lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bagaimana kita akan luput jika kita menyianyiakan keselamatan yang besar itu. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Dan oleh mereka yang telah mendengarnya dan seterusnya. Hati-hati. Pasal 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara. Supaya diantara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan yang tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Lalu di pasal 6. Dia bahas. Mereka yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus. Yang mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui dan seterusnya. Jadi penulis surat Ibrani mau memberikan nasihat. Kalau kamu sudah tahu keunggulan Kristen. Jangan murtad. Jangan kembali kepada kepercayaanmu yang lama. Jangan menukar iman pada Kristus. Dengan kepercayaan yang lain. Jikalau kamu memang percaya. Kekristenan lebih unggul. Sebenarnya ini logis dan masuk akal. Untuk tidak membuang yang terbaik. Dan menggantinya dengan yang jelek. Membuang yang terbaik dan ganti dengan yang jelek. Itu sama dengan buang emas. Ganti seng. Itu sama dengan membuang makanan lesat. Ganti dengan kotoran. Itu namanya kebodohan. Saya ingat bahwa waktu saya kecil. Saya sering tipu adik saya. Karena. Kalau adik saya pegang uang koin seratus. Saya biasa tipu dia begini. Dia pegang satu uang koin seratus. Tapi saya punya dua koin dua puluh lima. Dua puluh lima rupiah. Jadi kalau dua yaitu lima puluh. Saya ada dua koin. Dua puluh lima dua puluh lima. Tapi dia satu koin. Tapi seratus. Lalu saya berusaha mempengaruhi. Menyesatkan dia. Lalu saya bilang. Adik. Adik punya cuma satu. Kakak punya dua. Lihat nih kakak. Kakak bisa putar dua-dua. Adik cuma satu. Ya. Lalu dia mulai nangis. Dia mulai nangis. Wah kakak tidak mau kasih. Kakak punya dua. Adik dapat satu aja. Dia makin menangis. Dia makin menangis. Lalu dia minta tukar. Lalu dia minta tukar. Saya kasih dia dua. Dua puluh lima. Saya dapat seratus. Kenapa dia bisa terpengaruhi itu? Dia menukar seratus dengan lima puluh. Itu kebodohan. Membuang yang lebih bernilai. Mengganti dengan yang nilainya sangat rendah. Itu kebodohan. Membuang yang terbaik. Dan menggantinya dengan yang jelek. Itu kebodohan. Tapi banyak orang bodoh. Sehingga mereka menukar imannya dengan sesuatu yang lebih rendah. Mereka rela meninggalkan Kristus dan kekristenan masuk agama lain. Hanya karena uang. Hanya karena materi kedudukan atau kekayaan. Itu kebodohan. Semua itu bisa terjadi karena orang tidak menyadari Kristus yang terbaik. Christ is the best. Dia tidak menyadari betapa unggulnya kekristenan dengan sistem agama yang lain. Itulah sebabnya banyak orang jadi mu'alaf. Dan mereka kira. Mereka dapat hidayah. Dapat kebenaran yang sesungguhnya. Tapi justru mereka sedang jatuh. Mereka sama seperti melepaskan emas. Dan ganti dengan seng. Mereka buang makanan yang baik. Ganti dengan kotoran. Jenis-jenis bodoh seperti itulah. Seperti contohnya Yahya Waloni itu. Hari ini kita dibukakan untuk mengerti bahwa Kristus yang terbaik. Kekristenan adalah sistem kepercayaan yang terunggul. Karena itu apapun yang terjadi. Jangan sampai melepaskan Kristus. Dan ganti dengan yang lain. Pemuda-pemuda. Pemudi-pemudi. Yang dengar kotoran ini. Hendaklah ingat ini. Supaya kamu tidak menukar Kristus dan kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Hanya gara-gara jodoh, kedudukan, dan kekayaan. Dulu waktu saya masih memimpin persyukur Tuhan Doa. Saya punya seorang adik binaan. Di persyukur Tuhan Doa. Dan kalau kami KKR. Saya penghutbah KKR-nya di AWL-nya. Dia yang pemimpin pujiannya. Doa sama-sama. Puasa sama-sama. Penginjilan sama-sama. Lalu satu hari ada pembukaan. Untuk jadi tentara angkatan laut. Dia minta saya antar dia Osmo ke Osmo ke sana untuk masuk lamaran. Saya bawa dia dengan map-map semua sebelum masuk. Kita dua berdoa. Tuhan tolong supaya dia. Akhirnya apa? Dia lolos keluar. Jadi angkatan laut. Beberapa tahun kemudian saya dengar. Loh kok dia jadi mu'alaf? Waktu saya dengar dia jadi mu'alaf. Marah sekali saya. Sampai akhirnya saya telpon dia. Saya telpon dia. Bahkan dia jadi mu'alaf. Karena kawin dengan orang Islam. Setelah dia kawin dengan orang Islam jadi mu'alaf. Dia jauh lebih Islam daripada istrinya. Istrinya malah sembayan dia lagi di sembayan. Akhirnya saya telpon dia bicara-bicara dengan dia. Nasihat dengan nasihat. Saya kasih seluruh argumentasi. Dia cuma bilang. Sudahkah agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Saya sampai heran kenapa ada seperti itu. Tapi itu memang bukan hal yang aneh. Salah satu alumni dari sekolah tinggi Alkitab Nusandara. Itu sungguh-sungguh terjadi keluar dari sekolah di mana saya keluar. Saya tamat dari sana. Sudah sarjana teologi. Pacaran sama orang Islam. Bapaknya itu khotib penghutbah di masjid. Lalu akhirnya apa? Jadi kawin. Sekarang STH itu jadi penghutbah di masjid. Itulah orang-orang yang tidak menyadari. Mereka buang emas. Ganti dengan seh. Dengar baik-baik semua. Adik-adik nyong, adik-adik nuna. Apapun terjadi, tidak boleh tukar Kristus dengan yang lain. Kalaupun susah jodoh. Jangan kalap. Dan kawin dengan sembarang orang tanpa peduli dengan kepercayaan. Jangan kalap. Ada yang bilang, tahun depan mesti kawin. Tidak peduli agama apa. Tidak peduli suku apa. Tidak peduli warna kulit. Tidak peduli tingkat ekonomi. Tidak peduli jenis kelamin. Banyak orang seperti itu. Itu namanya kalap. Sudara tidak boleh kalap. Tetap pada prinsip. Biarpun Ahmad kaya. Biarpun Asis terkenal. Biarpun Ali Imron ganteng. Biarpun Abdullah mentering. Dan saya tetap Yesus. Harus begitu. Orang tua juga harus bisa didik anak secara kuat dalam Tuhan. Supaya tidak mudah. Melepaskan Yesus. Dan ganti dengan yang lain. Saya baca satu berita. Entah benar apa tidak. Tapi beritanya begini. 400 anak asli Papua siap berdakwah di daerah terpensil. Anak asli Papua. Dari mana? Ini anak-anak Papua ini diambil dari kemiskinan mereka di bawah ke Jawa. Di didik. Dari mualaf pulang lalu berdakwah. Dan hal itu juga terjadi di NTT ini. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap gereja dalam hal ini? Itulah sebabnya saya punya mimpi. Untuk bikin tempat penampungan. Ambil itu anak-anak dari kampung-kampung semua yang tidak sekolah. Tarik bawa di kupang sini. Bikin satu tempat. Kasih pendidikan. Kasih pemahaman. Kasih sekolah. Habis itu kembali ke kampung. Untuk penginjilan. Untuk berkarya. Kalau mereka bisa lakukan itu. Kenapa kita tidak bisa? Gereja harus perhatikan ini. Jangan gereja sibuk berkelahi saja. Sibuk curiga satu sama lain. Para orang tua juga harus teliti. Dan menilai calon menantu. Perhatikan agamanya, kepercayaannya. Jangan asal terima hanya karena dia kaya. Lalu biarkan anakmu pindah agama. Kalau sampai kamu sudah peringatkan, anakmu tetap kotot. Jangan urus pernikahannya. Jangan kasih restu. Kalau kamu merestuinya. Kalau kamu merestuinya. Kamu merestui sebuah kemurtatan. Kamu dosa. Gereja harus sungguh-sungguh mendidik jemaat. Mulai dari sekolah minggu. Pemuda sampai orang dewasa. Supaya kuat di dalam iman. Dan itu tidak bisa terjadi. Hanya karena kita kotba-kotba moral terus. Kita harus jadi orang Kristen yang berdoa. Di agama lain juga suruh rajin berdoa. Kita harus jadi orang Kristen yang tidak mencuri. Agama lain juga ajar jangan mencuri. Kita tidak boleh dusta. Agama lain juga ajar jangan berdusta. Lalu bedanya Kristen di mana? Itu pada aspek-aspek yang dasar. Tapi banyak gereja melupakan pemberitaan yang dasar seperti ini. Ingat bahwa beralihnya banyak orang Kristen masuk agama lain. Tidak terlepas dari kesalahan gereja. Yang tidak mendidik jemaat dengan benar. Kalau kita sadar yang kita punya ini emas. Yang kita punya ini unggul. Kristus dan sistem kepercayaan Kristen. Jangan pernah lepaskan. Kedua. Kalau kita sadar itu. Kita harus bertekun mengiring Yesus sampai akhir. Harus mengiring Yesus sampai akhir. Jikalau nasihat supaya tidak murtad itu sifatnya negatif. Maka ini sifatnya positif. Di mana kita harus setia dalam pengiringan kita kepada Yesus. Ini tekanan kedua dalam surat Ibrani. Tekanan praktis yang kedua. Maka perhatikan di dalam pasal yang kelima. Dibilang apa? Berpegang teguh pada pengharapan. Lalu selanjutnya. Penulis surat Ibrani berbicara soal ketekunan. Lalu di pasal 12. Dia bicara soal nasihat supaya bertekun dalam iman. Jadi menjadi Kristen itu memang ada banyak susahnya. Ada banyak meneritanya. Bisa dikucilkan. Bisa dibenci. Diolok. Dihina. Bahkan bisa dibunuh. Itulah yang dialami oleh para orang Kristen Yahudi. Generasi kedua ini. Tapi ingatlah bahwa iman yang ada pada kita bukan sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang bersifat kontinu. Yang sudah dimunai dari orang-orang beriman zaman perjanjian lama. Dan mereka itu saksi-saksi iman. Maka di pasal 11. Penulis surat Ibrani bicara. Saksi-saksi iman. Dia bicara saksi iman. Saksi iman ini ada banyak. Coba lihat pasal 11. Di sana ada Habel. Ada Henok. Ada Nu. Ada Abraham. Ada Sarah. Ada Isaac. Ada Yaakub. Ada Yusuf. Ada Musa. Ada Rahab. Lalu terakhir Gideon. Barak. Simpson. Yefta. Daud. Samuel. Para nabi. Semua itu saksi iman. Lalu penulis surat Ibrani bilang apa? Ayat 1. Pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus tekun. Kenapa? Kita punya banyak saksi. Saksinya yang mana? Yahabel, Henok, Nu, Abraham, Sarah, Isaac, Yaakob, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi. Itulah saksi-saksi kita. Karena ada saksi maka kita harus tekun dalam perlombaan ini. Ini lomba. Dikalah perlombaan. Lomba apa? Di Alkitab Indonesia yang tadi kita baca hanya bilang lomba tapi tidak tahu lomba apa. Tapi di Alkitab terjemahan lama, dibilang apa? Biarlah kita berlari dengan tekun. Berarti di lomba lari. Di dalam basic Bible English dibilang let us keep on running. Lari. Jadi kita harus tekun berlari. Kenapa tekun berlari? Karena ada saksi. Saksinya banyak itu yang di pasal sebelah situ. Tapi pertanyaannya, kenapa kita perlu lari? Karena mereka sedang menyaksikan. Karena ini bukan lomba lari biasa. Tapi ini lomba lari estafet. Dimana keberhasilan mereka, ya keberhasilan kita keberhasilan mereka. Ya kalau kita estafet begini, itu satu lari, saya terima tongkatnya, saya lari. Saya giliran saya lari, yang sana tuh harap-harap cemas, dia saksikan, saya bisa enggak? Karena apa? Karena kalau saya sampai menang, dia juga menang. Kalau saya sampai gagal, dia juga gagal. Maka ini lomba lari estafet. Yang tadi, yang pasal sebelah semua saksi, itu adalah pelari-pelari estafet. Dan sekarang, itu diserahkan. Tongkat itu diserahkan pada kita. Kita harus lari sedemikian rupa. Karena keberhasilan kita, itu keberhasilan mereka. Maka pasal sebelah, ayat 39, 40. Bilang begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena mereka kan baru lari, belum sampai finish. Jadi belum dapat. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Tanpa kita, mereka tidak sampai finish. Kenapa? Karena ini lari estafet. Kalau saya terima dari Musa, lalu saya lari. Tahu-tahu saya jatuh di sini. Saya jatuh di sini. Saya gagal, Musa juga gagal. Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang begini. Alangkah besarnya kemenangan yang dicapai oleh semua orang itu karena iman mereka. Namun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan Allah. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita. Rencananya ialah bahwa hanya bersama dengan kita, mereka menjadi sempurna. Karena itu para saksi iman ini bukan hanya menyaksikan dalam arti menonton kita saja. Tapi para saksi iman itu juga mendukung kita. Mengharapkan keberhasilan kita. Karena kita adalah pelanjut tongkat estafet dari mereka. Karena itulah, maka kita harus bertekun dalam pelarian kita ini. Kita harus berlari sedemikian rupa. Supaya kita bisa sampai pada garis akhir dan masuk final. Kalau begitu, supaya bisa lari dengan baik bagaimana? Pertama, tanggalkan beban dan dosa. Ayat 1, Ibrani 12. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau mau lari dengan baik, tanggalkan beban dan dosa. Kalau semua orang lari dengan baik, lalu kau ikat karung di kaki baru lari. Bagaimana kau bisa menang? Setelah itu, arahkan mata iman pada Yesus. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Membawa iman kita pada kesempurnaan. Jangan lihat dunia ini. Lihat dunia, bisa mengecewakan. Larilah, arahkanlah iman pada Yesus. Jangan lihat pendeta. Pendeta bisa mengecewakan kamu. Jangan lihat manusia. Manusia bisa mengecewakan kamu. Jangan lihat Bapak Rohani, Mama Rohani. Itu bisa mengecewakan kamu. Jangan lihat pemimpin-pemimpin Kristen. Itu bisa mengecewakan kamu. Arahkan matamu pada Kristus yang tak mungkin mengecewakan kamu. Dan yang ketiga, telah dani Yesus dalam kesukaran. Kamu memang sukar. Jadi Kristen memang sulit. Tapi telah dani iman Kristus. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tanggalkan beban dan dosa. Arahkan pandangan iman pada Kristus. Telah dani Kristus dalam penderitaan. Dan terakhir, saling menguatkan. Saling memperhatikan. Aktif dalam perkara-perkara rohani. Ayat 23 sampai 25 dari pasal 10. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab dia yang menyajikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong. Dalam kasih dan pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan beberapa orang. Marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi sebagai komunitas orang-orang beriman. Kita ini didukung oleh para saksi-saksi iman. Yang tadi sebut banyak-banyak. Tapi sementara saksi-saksi iman itu mendukung kita. Kita yang sedang berlari ini. Kita satu tim. Maka harus saling mendukung. Saling mendorong. Saling menopang. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menggaeh. Jangan saling menjegal. Karena apa? Kita satu tim. Kalau kita satu tim saling menggaeh. Atau menjegal. Menjatuhkan teman. Lalu bagaimana kita mau maju? Karena apa? Jangankan sesama kita. Kita ini satu tim dengan semua saksi iman yang di belakang kita. Semua sedang menyaksikan kita. Lalu kalau kita sendiri baku jegal. Sementara lari sama-sama tiba-tiba satu tumbuk satu. Bagaimana bisa menang? Bagaimana bisa sampai finish? Satu hari saya ke pasar mau belanja. Lihat ada bapak-bapak jual kepiting. Kepitingnya ditaruh di ember. Tapi embernya tidak ditutup. Jadi sementara dia jual-jual ini kepiting-kepiting ini merayap. Ini mau keluar. Tapi begitu kepiting-kepiting itu, saya khawatir ini kepiting habis dari dalam ember. Karena ember tidak ditutup ini merayap semua. Saya bilang, om, om itu kepiting nanti lari sama om. Lalu omnya bilang, adik tidak usah khawatir. Kepiting-kepiting itu tidak bisa keluar. Loh, ini kan sudah mau merayap keluar. Kalau adik tahu jurus kepiting, adik tidak akan takut. Maksudnya, jurus kepiting tidak bisa keluar. Karena satu merayap-merayap mau naik sampai di atas. Satu klik, dua-dua jatuh. Satu naik, klik-klik, klik, 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 jatuh lagi. Ini naik-klik, klik, klik, jatuh lagi. Mereka semua tidak bisa keluar. Karena satu hampir keluar, satu tarik jatuh. Saya lalu sadar. Ternyata di gereja pun banyak orang pakai jurus kepiting. Di dalam pelayanan pun banyak orang pakai jurus kepiting. Di dalam organisasi-organisasi Banyak orang pakai jurus kepiting Itulah sebabnya tidak maju-maju Karena kepiting terlalu banyak Kalau kita sadar kita satu tim Mestinya satu di atas dorong Habis itu yang di atas tarik Yang dibawa supaya sama-sama keluar Sama-sama berhasil Maka Penulis surat Ibrani tadi menasihatkan Saling memperhatikan Saling mendorong Saling menasihati Supaya semakin giat Musuh banyak Tapi janganlah kita menjadi musuh Dari teman kita Tapi saling mendorong Satu sama lain Kalau kita lakukan semua itu Kita pasti akan setia sampai akhir Memenangkan perlombaan Iman Sambil mempatri Di dalam pikiran dan hati Christ Is the best Kristus Kristus Yang terbaik Kristus Yang termanis Buat jiwaku Amen Yesus yang termanis Buat jiwaku Yesus yang termanis Buat jiwaku Yesus yang termanis Yesus yang termanis Buat jiwaku Yesus yang termanis Buat jiwaku Yesus yang termanis Yesus yang termanis Buat jiwaku Ku cinta selamanya Yesus yang termanis buat jiwaku Yesus yang termanis buat jiwaku Buat jiwaku Buat jiwaku Yesus yang termanis buat jiwaku Ku cinta selamanya Yesus yang terbaik buat jiwaku Yesus yang terbaik buat jiwaku Buat jiwaku Buat jiwaku Yesus yang terbaik buat jiwaku Ku cinta selamanya Saya jemput semua bangkit berdiri termasuk semua di rumah Yesus yang terbaik Yesus yang terbaik Buat jiwaku Buat jiwaku Buat jiwaku Buat jiwaku Buat jiwaku Yesus yang terbaik buat jiwaku Ku cinta selamanya Ku cinta selamanya Ku cinta selamanya Ku cinta selamanya Terima kasih untuk firmanmu Kami boleh mengagumi Kristus dalam firmannya Biarlah kami boleh percaya Bahwa iman kami tidak salah Iman kami benar Iman kami sempurna Karena Kristus Adalah pusat iman Kristen Tolong kami Supaya bisa setia Kami tahu kesetiaan kami Tidak bergantung pada kemampuan kami Tapi bahwa Kristus meneguhkan kami Sampai pada akhirnya Tolong kami juga sebagai manusia Kami menjaga tanggung jawab kami Untuk terus mengagungkan Kristus Setia dan tidak melepaskan kepercayaan kami pada Kristus Dan mengganti dengan yang lain Dan kami punya saksi-saksi iman yang banyak Yang berjuang bersama kami Tongkat estafet Ada pada kami Dan kami harus berjuang Untuk memenangkan pertandingan ini Tolong kami saling menopang Saling menasihati Saling mendukung Saling mendorong Supaya kami sama-sama berhasil Dalam perlombaan iman ini Terima kasih Tuhan Biarlah Kristus selalu menjadi yang termanis Dalam jiwa kami Terbaik dalam jiwa kami Dalam nama Yesus Itu kami berdoa Amin Terima kasih